Pemirsa aparat di Treskrimsus, Polda Metro Jaya mengisir gorong-gorong di sepanjang Jalan Merdeka Selatan Jakarta, pusat Jumat kemarin. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali apakah masih ada limbah bungkus kabel yang ditenggarai menjadi salah satu penyebab banjirnya Jakarta. Penyisiran yang dilakukan dari lokasi penemuan limbah bungkus kabel hingga saluran air yang berada di sekitar pintu masuk Monas. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan barang bukti belasan lampu, celana, dergaji, dan terpal. Dalam temuannya tersebut, di Treskrimsus, Polda Metro Jaya Kombes, Mujiono menilai limbah bungkus kabel yang berada di gorong-gorong merupakan barang bukti kasus pencurian kabel oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Masih kuat enggak? Masihnya. Minum udah dong. Minum, minum udah. Ini enggak bekas banyak. Awal tahun 2014, pernah juga terjadi pencuran kabel. Tersangkainya turun ke bawah, ke kolong-kolong itu, ada yang jaga di atas. Yang di bawah itu motongi, kompres telah dipersihkan, tembaga atau platinum atau aluminium itu dibakar ke atas. Nah, bekas ini ditinggal di bawah. Nah, apakah yang ditemukan ini merupakan sayatan sisa-sisa yang dulu sepanjang itu kejurungan, sekarang masih dalam.